Rumah Tante Manda yang di Bandung kebakar habis Dan disini terlihat Dennis, Tante Manda dan juga Sakinah yang kembali ke rumah Kemudian mereka pun mengabarkan kepada Pak Mario Kalau rumah Tante Manda yang di Bandung kebakaran Kebetulan dari ini kan kalian mau ke rumah Tante Manda Kok bisa ya? Kebetulan rumah Tante Manda kebakar Dan kalian bisa lihat ya Pak Mario tuh heran banget Kenapa semuanya serba kebetulan seperti ini Pas mereka mau pulang ke rumah Tante Manda Pas pula rumah Tante Manda kebakaran Radit itu cuma pelayan di cafe Dia gak mungkin bisa tinggal di apartemen mewah kayak gini Sementara itu disini terlihat Namira yang penasaran sama Radit Karena Radit hanyalah seorang pelayan Tetapi bagaimana bisa Radit tinggal di apartemen mewah Gue harus masuk ke dalam dan gue harus ceritakan Dan ternyata diam-diam Namira pun menyelidiki tentang Radit Dan juga apartemen yang ditinggali oleh Radit Nah, abisnya mau pijaran sama Namira Kok dia kenapa-kenapa gimana? Sementara itu disini terlihat Sakinah yang ikut panik Karena sampai malam seperti ini Namira belum pulang juga Radit bisa dapetin apartemen mewah Itu semua uap dari ibu kan? Kemudian terlihat Namira yang mendatangi Bujeri Dan sepertinya Namira tuh mengira Kalau yang membiayai Radit adalah Bujeri Kalau kamu pengen tahu yang sebenarnya Silahkan kamu tanya sama keluarga kamu Dan sepertinya disini Bujeri tuh gerem banget ya Sama Namira yang berlani ngelunjak seperti itu Bahkan Namira berani berkata-kata keras kepadanya Padahal Bujeri ini kan atasannya ya Tetapi Namira tuh berani banget Akhirnya Bujeri pun mengatakan kepada Namira Untuk mengecek sendiri aja Dan menanyakan langsung kepada keluarganya Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan Dengan kelanjutan Bida dari Surgamu Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 hari ini Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye